Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Aad di Dini Channel. Kali ini Pak Aad akan bahas kembali cara cepat dan mudah menentukan volume limas matematika SMP kelas 7. Nah, kali ini Pak Aad akan bahas kiriman pertanyaan dari seorang siswa. Mungkin tugas dari gue ya. Mungkin untuk belajar kembali materi bangun ruang ini. Kelas 7, kurikulum merdeka tentang bangun ruang sisi datar yang limas. Oke, pertanyaan seperti ini. Diketahui lima segi empat beraturan dengan sisi alas 10 cm dan tinggi segi tiga bidang tegaknya 13 cm. Volume limas itu adalah, oke silahkan siswa kelas 7 yang akan kembali lagi ke sekolah di awal bulan Mei nanti. Oke, untuk berlatih dan berlatih ya. Nah, Pak Aad ucapkan terima kasih juga nih yang sudah like dan subscribe Dini Channel ya. Mudah-mudahan selalu memberikan manfaat dan mudah dipahami materi-materinya ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nah, di sini ada katanya lima segi empat beraturan ya. Lima segi empat beraturan itu apa? Artinya berarti lima segi empat beraturan itu adalah persegi. Oke, di sebentar Pak buat ini judul ya. Kita gambar dulu supaya terbayang apa namanya limasnya dan ukuran-ukurannya. Oke, sebentar Pak gambar dulu ya seperti ini. Oke, kita gambar dulu. Nah, ini alasnya. Alasnya adalah segi empat beraturan. Berarti bentuknya, alasnya bentuknya persegi. Nah, jadi penamaan limas itu tergantung alasnya. Kalau alasnya persegi berarti limas persegi. Oke, nah ini alasnya. Oke, seperti ini kira-kira ya. Sama ya. Panjangan ini. Oke, ini diharapus tuh. Ini panjangan. Oke, biar rapih. Oke, ini kita buat kaki. Ini alasnya. Nah, kemudian titik di sini, tengah-tengah. Kemudian naik ke atas. Nah, ini kita titikin di sini. Kemudian hubungkan ke titik sudut yang lainnya ya. Seperti alasnya. Oke, ini kita buat. Ini lagi kita hubungkan lagi. Oke, kemudian kita hubungkan lagi yang ini. Jadi limas ya. Seperti itu bikin limas. Oke, terus kemudian kita beri ukurannya. Ukurannya katanya apa nih? Ukurannya di sini alasnya sih. Oke, ukuran sisinya ya. Ukuran sisinya atau rusuk ya. Rusuknya adalah ukurannya 10 cm. Oke, kita namakan. Ini rusuknya berarti karena 4, apa namanya nih? Alasnya segi 4. Segi 4 beraturan ya. Namanya nih kita sebut dengan persegi. Ini persegi artinya. Nah, biar nggak bingung. Oke ya. Ini berarti kita namakan ini. Berarti ini alasnya sama nih ya. Ukurannya 10 cm. Ini juga 10 cm. Nah, terus kemudian apa lagi? Di sini ada katanya bidang tinggi. Tinggi segitiga bidang tegaknya. Apa maksudnya nih? Tinggi segitiga bidang tegaknya adalah 13 cm. Nah, ini ya namanya tinggi bidang tegaknya ya. Oke, kita gambar deh. Oke, nah ini kita gambar dulu. Nah, ini yang namanya yang 13 cm. Nah, dari titik puncak ke sini. Oke. Ini namanya 13 cm. Kita namakan. Oke, ini 13 cm ukurannya. Nah, jadi yang 13 cm ini bukan tinggi limasnya ya. Tinggi limasnya belum dapat ya. Kita harus cari. Nah, ini tinggi limasnya kita buat deh. Tinggi limasnya yang ini. Nah, dari sini ke sini ya. Dari puncak ke tengah-tengah alas. Oke, maka kita buat garis bantunya. Kita tarik garis di sini nih. Dari titik ke tengah-tengah ini. Oke, titiknya sana ya. Sehingga kemudian kita dapat ini tinggi limasnya. Ini tinggi limasnya. Tinggi limasnya ini. Oke, tinggi limasnya ya. Tinggi. Oke, tinggi limasnya ini. Nah, ini siku-siku ya. Siku-siku. Siku-siku nya di sini. Berarti kita cari nih T-nya. Nah, bagaimana dari... Atau kita namakan deh. Ini kita namakan. Ini titik A, titik B, kemudian titik C, kemudian titik D. Kemudian ini yang puncak biasanya namanya T. Dari T ke ini kita namakan titik apa? Titik O deh ya. Kita namakan ini titik O, boleh. Titik O ya. Nah, dari O ke ini apa? E nih ya. Ini titik E. Nah, dari O ke E ini adalah setengah ke A dari AB. AB 10, maka O E-nya adalah ukurannya adalah 5 ya. Setengahnya. Nah, setengahnya. Nah, kita cari nih titik tinggi limasnya. Oke, berarti kita buat ya. Kita buat... Kita senangkan sini kita buat mencari tinggi. Karena volume, jadi tajam volume kita butuh tinggi limas. Oke, kita buat ini. Yang ini nih. Oke, kita buat ya. Kemudian lihat sama ini. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, ini ya. Yang ini buat nih. Pak pindahkan ini ya. Nah, ke sini ya. Ini tadi katanya apa nih? Ini T ya. Titik puncaknya. Kemudian ini titik O. Kemudian titik E. Oke, ini ya. O, E, T ya. T, O, E. Oke, berarti ini ukurannya berapa tadi? Ukurannya 13. Ini 13. Ini 5. Ini 5 kenapa? Karena setengah dari AB ya. Karena dari tengah-tengah. Dari titik O nih. Tengah ke rusuk BC. Maka O, E ini adalah 5. Setengah dari AB. AB-nya 10. Maka ini adalah 5. Maka berapa tinggi limasnya? Tinggi limasnya ini. Oke, berapa tinggi limasnya? Kita cari dengan Pitagoras ya. Jadi sekusunya di sini. T ini adalah tinggi limas adalah sisi tegak. Sisi tegak. Sementara yang 13 adalah sisi miring. Maka mencari T dengan Pitagoras. Maka T adalah akar dari 13 kuadrat. Sisi miring. 13 kuadrat. Sisi miringnya kita kurangi dengan sisi tegak lainnya. Sisi tegak lainnya adalah 5. Maka 5 dikuadratkan. Ini adalah mati yaornya Pitagoras ya. Maka 13 kuadrat berapa? 13 kuadrat 169. 169 dikurangi 5 kuadrat 25. Maka sama dengan 169 kurangi 25. 144. Berapa akar 164? 12 ya. Maka 12. Maka tingginya adalah tinggi dari limas ini. Sudah dapat adalah 12 cm. Sudah. Tinggal kita cari polumenya. Maka polumen limas itu apa? Sepertiga boleh. Sepertiga luas alas sekali tinggi boleh. Atau luas alas sekali tinggi dibagi tiga. Karena limas itu adalah sepertiga dari prisma. Maka sepertiga boleh. Sepertiga dikali luas alas. Luas alas dikali tinggi. Tinggi limas ya. Tinggi limas. Boleh kita ketakit seperti ini. Bagi kalian ingat. Oke ya. Sepertiga. Apa boleh enggak luas alas sekali tinggi dibagi tiga? Boleh. Sama ya. Sekarang seperti itu ya. Oke. Sama. Nah sekarang berarti apa? 1 per 3 luas alasnya bentuknya apa alasnya? Alasnya persegi. Apa luas persegi? Sisi kali sisi boleh. Sisi dikali sisi dikali tinggi prismanya sedar empat ya ini. Tinggi limas. Tinggi limas adalah 12. 12. Oke. Berarti sama dengan. Oke. Sini deh. Biar remuat ya. Biar muat kita pindah ke sini. Biar rapi juga sih. Oke. Berarti sama dengan berapa? Berarti sama dengan 3 1 per 3. Sisinya 10 ya. Sisi 10. Ini. Berarti 10 dikali 10 dikali 12. Oke. 12 bisa kita coret nih. Nah 12-nya bisa kita coret. 12 dibagi dengan 3. 12 dibagi dengan 4. 12 dibagi dengan 4. 4. Sehingga kemudian. Jadi 10 kali 10 100 ya. 100 dikali 4. Maka sama dengan. Berapa jadi? Jadi 400. 400 cm kubik. Atau pangkat 3. Nah ini jawabannya ya. Oke. Begitu demikian penjelasan 4. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih dapatkan silahkan kirim lagi. Oke. Dan sekiranya video ini berenpat menurut kalian. Silahkan like dan subscribe. Oke. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya ya. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya ya. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya ya. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya ya.